Halo Sobat Jersi sekalian Selamat datang lagi di channel Koko Jersi Di video kali ini tidak ada pembahasan jersi nih Sobat Jersi Di video kali ini Koko ingin mencurahkan keresahan Koko Akibat kejadian yang baru-baru menimpa Koko Dan masih seputar jersi tentunya nih Sobat Jersi Well konten ini sendiri memang apa ya Sejalan dengan apa yang terjadi di channel ini nih Sobat Jersi Channel Koko Jersi ini sendiri terbentuk akibat keresahan-keresahan yang Koko alami Di dunia jersi nih Sobat Jersi Baik itu dari luar ataupun dari lokal Sorry terutama dari lokal nih Sobat Jersi Bagi teman-teman yang sudah follow IG Koko Jersi Itu pasti tahu beberapa waktu lalu itu Koko nge-share sebuah story ya Sobat Jersi Story-nya itu sendiri berisi pemberitahuan nih Sobat Jersi Bahwasannya PO Jersi Rans FC yang waktu itu Koko ikut PO-nya Dibatalkan secara sepihak karena tidak diproses oleh akun Rans FC ini Sobat Jersi Dan memang sejak awal dilakukannya pre-order untuk jersi Rans FC ini sendiri Mengundang banyak tanda tanya nih Sobat Jersi Dan hal yang paling membuat kita bertanya-tanya adalah Lamanya waktu untuk pre-order nih Sobat Jersi Waktu untuk pre-ordernya itu sendiri memakan waktu sampai 90 hari nih Sobat Jersi Alias 3 bulan Yang mana waktu 90 hari untuk PO Jersi ini cukup aneh ya Sobat Jersi Untuk PO dengan lama 90 hari saja sendiri sudah cukup aneh Apalagi ini adalah klub Rans FC nih Sobat Jersi Di awal-awal akuisisi ada link berita yang menyebutkan bahwasannya Raffi Ahmad sudah melakukan investasi senilai 300 miliar nih Sobat Jersi Belum lagi akhir-akhir ini ada gosip untuk mendatangkan mesut Ozil nih Sobat Jersi Yang mana pasti biayanya nggak murah dong Namun kenapa untuk jersinya ini nih Sobat Jersi Well sudah memakan waktu pre-order 90 hari dan Tidak aduh jenet Menurut saya sih alangkah banyak Kalau memang ada uang yang berlebih dari hasil mengolah klub sepak bola ini Yaudah ya mbok dibuat dulu loh jersinya itu yang bener yang bagus yang baik tata kelolanya Karena saya sebagai kolektor tentu penasaran ya Sobat Jersi Untuk mereview baju Rans FC Cilagon ini Yang hype-nya ini benar-benar keren ya Sobat Jersi Namun sayangnya hype yang keren ini Belum lagi momen promosi itu tidak dibarangi dengan Ketersediaan jersinya nih Sobat Jersi Dan kalau ditilik lagi secara lebih detail ya Sobat Jersi Kerugian yang saya alami ini ya well Sebenarnya tidak ada kerugian material yang terjadi Hanya saja kerugian non-materialnya Sobat Jersi Yaitu waktu tunggu Saya waktu itu order 2 jersi Dan well sudah makan 90 hari hasilnya juga tidak ada Well itu bener-bener makan hati nih Sobat Jersi Karena ya sebagai konten kreator jersi itu Ini tuh menarik banget sebenarnya untuk diangkat gitu Namun ya itu tadi Kok bisa klub yang dibentuk diinvestasi dengan uang yang begitu banyak Untuk masalah jersi saja Tidak ada kejelasan nih Sobat Jersi Dan satu hal tambahan lagi dari Koko Perihal Situasi-situasi mengenai PO yang tidak jelas ini nih Sobat Jersi Katakan kita adalah pendukung dari Rans FC nih Sobat Jersi And then kita mau mendukung klub dengan membeli merchandise original Atau katakan ingin membeli jersinya Dengan harapan di masa depan ketika sudah open stadium Kita bisa datang menonton klub kebanggaan dengan memakai jersinya Well untuk hal ini saja tidak dieksekusi dengan baik nih Sobat Jersi Masa ia mau ngarepin penonton bayaran yang ala-ala dasyat gitu terus Gak mungkin lah Tapi ya tentu semoga hal fundamental seperti ini Bisa diperbaiki di masa depan nih Sobat Jersi Kalau dari pengamatan Koko sih mungkin ya Karena klub baru Manajemennya juga masih baru Dan jadi masih mencari-cari formula yang tepat nih Untuk bagaimana sih caranya Menjalankan sebuah klub nih Sobat Jersi So ya tentu besar harapannya di masa depan Agar Rans FC ini ya bisa lah Untuk masalah jersinya beres gitu loh Tidak ngarep bagus lah Kita ngarep beres dulu PO mau lama gak apa-apa Yang penting bajunya nanti ada nih Sobat Jersi Dan ya itu dia tadi Sobat Jersi Curahan hati dari Koko Mengenai drama pre-order 90 hari ini nih Sobat Jersi Yang mana jersinya tidak ada Dan hanya menyisakan sakit hati bagi Koko nih Sobat Jersi Bagaimana menurut Sobat Jersi sekalian Tentang kondisi-kondisi ini nih Sobat Jersi Kalau Sobat Jersi memiliki pendapat berbeda Langsung saja ramaikan kolom komen di bawah nih Sobat Jersi Dan kalau kalian suka dengan konten Curhatan Koko Jersi Seperti yang terjadi di video ini Tolong di like video ini Agar Koko tau bahwasannya kalian tuh senang dengan Curahan hati Koko nih Sobat Jersi Ya tentunya jangan lupa untuk like video ini Subscribe channel Koko Jersi Dan share video ini Agar mungkin semakin banyak yang akan berdiskusi Di kolom komentar nih Sobat Jersi Akhir kata Semoga hari kalian menyenangkan Dan sampai jumpa lagi di Konten Curhat selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax